Welcome to my channel Bertemu lagi di my channel youtube Hyrule Sayuti Channel yang memberikan motivasi dan inspirasi Perjalanan kisah Steven Seagal Steven Seagal adalah aktor Hollywood yang kenal khususnya film-film laga Para penonton film Hollywood khususnya penggemar Steven Seagal pasti tahu Kalau aktor satu ini menguasai ilmu bela diri dan selalu menunjukkan film-film yang dibintangin Sebagaimana kisah kehidupan Steven Seagal hingga terkenal sebagai aktor yang menguasai aneka ilmu bela diri Steven Seagal lahir di Linsing, Menchilm pada 10 April 1952 Ayahnya bernama Smell Seagal, seorang guru matematika Sedangkan ibunya pernah Patrika, seorang pekerja di bidang media Ketika Steven berusia 5 tahun, keluarganya pindah ke Fulton, California Disanalah Steven Seagal tumbuh menjadi remaja Pada usia 13 tahun, Steven Seagal berencana mencari uang sendiri Dan ia melamar kerja di restoran The Wagon Well Untuk memuluskan niatnya Melihat wajah Steven yang serius Memiliki restoran pun Percaya kalau Steven Seagal waktu sudah berusia 17 tahun Dan ia menerima bocah lelaki itu Bekerja di restoran miliknya Tugas Steven di restoran itu adalah Menjadi pencari pencuci piring Ia bekerja dengan baik Bahkan gesit hingga juru masak Di restoran tersebut terkesan Sang juru masak mempunyai ahli karate Karena terkesan pada Steven Seagal Juru masak itu menawari Steven Seagal untuk berlatih gerakan dasar karate Steven menerima tawaran itu Dan dalam waktu singkat Ia segera tertarik pada ilmu bela diri Karena ketertarikan pada karate pula Pada 1964, Steven Seagal berguna pada Berguru pada Harry Yokoshi Pendiri orangnya country Aikido School Harry adalah orang yang mempopulerkan Aikido di California Saat meninggal pada 1978 Majalah Black Blight menuliskan Obituri dengan menyebut Harry sebagai salah satu praktisi Aikido paling penting di Amerika Pada usia 19 tahun Steven Seagal pergi ke Jepang Untuk melajar berbagai bela diri Jepang Lain termasuk karate Seagal bergaul ke banyak orang Berguruk ke banyak orang Termasuk Kochi Tohei Juga Seiki Abe Khususnya berbuah manis Usahanya berbuah manis Dia berhasil meraih dan tujuh peringkat tertinggi Dalam bela diri Aikido Dan berhak menyandang gelar sihan Alias master instruktur Tak cuma itu Seagal berhasil meraih sabuk hitam di karate judo juga kendo Atas keberhasilannya Steven Seagal lalu membuka dojo Aikido di Jepang Pada 1974 Steven Seagal kembali ke California Di sana ia bertemu Miyako Fujitani Instruktur Aikido di Los Angeles Setahun kemudian Miyako dan Seagal nikah di Jepang Miyako yang memang berasal dari Keluarga instruktur Alikido Meniwonorsi Dojo Dari bernama Breslin Aikido Memasuki film layar lebar Proses masuknya Steven Ke dunia layar lebar Dimulai pada awal 1980-an Pada waktu itu Dia bertemu Kelly Leporek Seorang model yang namanya Melejit Sewaktu membintangi film The Woman in Red Red 1984 Hubungannya Steven Menyatakan Kelly adalah takdirku Maka Steven pun Lalu menikahi Kelly Leporek Setelah menceraikan Kedua istrinya Terlebih dahulu Sejak itu Steven Seagal mendapatkan Perhatian dari Hollywood Karena Punya istri artis Kalibus model Yang sedang Naik daun Apalagi dojo milik Steven Seagal Di Kalifornia Punya murid dari Mashhur Dari kalangan Film seperti aktor James Moson Dan James Carbell Disana Seagal Mempergerakan Aikido Promosikan Seagal Berhasil dengan Gemiliang Tourismal President Warner Bros Kala itu Menyatakan Kepada Majalah Popolo Mitchell Bertindak Lebih Tidak sekadar Agensi Seagal Tapi juga Kawan dan murid Pada 1988 Steven Seagal Membintangi Film Pertamanya Yang dibuat oleh Warner Bros Menjudul Abel Delau Poster membelikan Wajah bersil Seagal Yang tentu Sajam Mr. Kiyang Menantang pistol Tetap matanya Yang tajam Dan berkurir Kudu ia Mertunjukkan Kala itu Kelak jadi Ciri khasnya Hingga Beberapa Double Kemudian Dalam film tersebut Steven bergabung Sebagai Nishiro Nishiro Konstantif Berdarah Berkorma Yang Bertugas Di Kepolisian Di film ini Steven Menampilkan Keahlian Dalam Aikido Dalam Buku The Enchopedia Of Metal Arts Movie 1995 Film Above the Law Dianggap Film Amerika Film Pertama Yang menampilkan Beledik Aikido Meski Dianggap Kurang Berhasil Di segi Artistik Yang Kelak Juga Akan Menimpa Film Segal Namun Film Perdana Itu Lumayan Berhasil Secara Pendapatan Dengan Modal Dengan 7 Juta Dolar Film Ini Mengantongi Pendapatan Sekitar 18 Juta Dolar Zak Sakit Hollywood Terbuka Terbuka Bagi Shiggle Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Subscribe Comment Like Dan Share Dan Jangan Lupa Tekan Tombol Lonceng Notifikasinya Supaya Kalau Sandaikan Kami Mengirim Video Terbaru Nanti Secara Otomatis Akan Ada Pemberitahuan Terima Sampai 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 Sampai